Kalau Anda wasit merangkap bermain sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kepada seluruh timnas, terutama kapten dan co-kapten, yang saya hormati Pak Capres, Pak Alis Paskega, beserta seluruh pimpinan-pimpinan partai yang tadi. Tentu kita akan menghadapi pertandingan sepak bola yang sering. Kita harapkan para penonton terus menikmati pertandingan secara live. Kalau ada yang nakal, tolong disorakin. Kalau ada yang nakling, tolong disorakin. Kalau ada yang main curang, tolong disorakin. Gunakan kamera Anda semua untuk memotret supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal. Dan kepada wasit, tolong sertifikat FIFA digunakan sebaik-baiknya. Kalau Anda wasit merangkap pemain, sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA. Jadilah wasit yang objektif, jadilah wasit yang benar-benar bisa membawa hasil pemilu yang membanggakan. Yang kita perjuangkan ini adalah pemilihan umum yang legitimit, pemilihan umum yang diakui dunia, pemilihan umum yang diakui rakyat, pemilihan umum yang melahirkan pemerintahan yang bisa ditaati secara langsung oleh rakyat. Sehingga mutlak bagi kami, pemilu harus jujur, adil, bebas, rahasia. Yang kita pertaruhkan dalam pemilu adalah sebuah produk hasil yang baik, melahirkan demokrasi yang baik, sekaligus ketaatan rakyat untuk bersama-sama menjadi bagian dari pembangunan nasional. Selamat kepada tim Nas Amin, kita yakin dan percaya tim Nas Amin beserta seluruh tim Nas yang ada di seluruh Indonesia akan mewujudkan kemenangan Amin untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Amin. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.